kembali ke channel youtube mariam bumpul masak masakan rumahan enak ala safja di jadian bunda di video kali ini saya akan berbagi resep kue basah ini kita akan bikin kue lapis bahan-bahannya adalah ini saya sudah menyediakan bahan-bahannya disini ada santan dan ini santannya sudah saya rebus terlebih dahulu ya bunda dan ini ada sekitar 1800 ml kemudian disini ada tepung geras lanjut disini ada tepung aci atau tepung tapioca atau tepung kanji kemudian ada gula pasir ada sedikit garam dan juga ada bubuk vanili dan juga pewarna ya tentunya nah sekarang saya akan mengayak dulu tepungnya ini saya ayak supaya nanti hasilnya itu halus dan tidak bergeringgir ya bunda disini saya ayak tepung beras tepung beras dan juga tepung acinya kemudian gula pasir saya masukkan lanjut dengan garam dan juga ada vanili bubuk kemudian santannya disini santannya saya akan memasukkan sedikit demi sedikit dan disini akan saya aduk-aduk sampai merata dan juga harus dipastikan nanti tercampur merata semuanya sehingga tidak ada yang bergerindil ya bunda ini saya aduk menggunakan balon wish fungsinya supaya dia lebih tercampur merata ya bunda jadi adonannya ini lebih cepat tercampur meratanya dan tidak bergerindil supaya nanti hasilnya itu lebih bagus sekali ya karena kalau bergerindil nanti kue lapisnya itu tidak mulus ya jadinya ada bercak-bercak tepung yang masih menggumpal selamat menikmati ini sudah mulai halus ya dan ini saya masukkan semua santannya kemudian saya aduk-aduk lagi dan ini dipastikan semua adonan sudah tercampur merata dan sudah tidak ada yang bergerindil ya bunda kemudian disini saya akan bagi adonan menjadi dua dulu ya ini ini akan saya bagi rata menjadi dua bagian kemudian yang satu bagian lagi saya bagi lagi menjadi dua bagian jadi yang warna putih itu nanti lebih banyak ya bunda harus dua kali lipat dari yang lain yang pertama saya kasih warna hijau warna sesuai selera tapi disini saya menggunakan warna putih hijau dan juga merah ros lanjut disini yang satu saya kasih warna merah ros ya bunda jadi saya menggunakan tiga warna dan ingat warna yang putih itu harus lebih banyak dibandingkan warna yang hijau dan juga merah ros ya bunda pada bagian warna putih ini saya memberi pemutih makanan ya supaya nanti warnanya itu lebih putih dan dia tidak tenggelam dengan warna yang lain ketika dikukus lanjut disini saya menyiapkan loyang dan saya olesi loyang dengan minyak goreng secara melingkar semuanya saya kasih minyak goreng supaya nanti mudah dilepas dan tidak lengket ya bunda kemudian disini saya sudah menyiapkan kukusan dan sudah saya hidupkan apinya dari tadi ini yang pertama saya akan menuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 1 sendok sayur ini ukuran 1 sendok sayur yang besar ya bunda kemudian saya tutup dan ini akan saya kukus selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit saya akan menuangkan adonan yang kedua disini saya akan menuangkan adonan yang warna pink ukurannya tetap sama ya bunda 1 sendok makan sayur ukuran yang besar kemudian saya tutup kembali dan ditunggu 5 menit lagi nah setelah 5 menit saya tuang lagi dengan adonan yang berwarna putih ya kemudian ini nanti juga akan saya tutup kembali dan saya kukus selama kurang lebih 5 menit lagi setelah 5 menit disini saya akan tuangkan lagi adonan yang berwarna hijau ya bunda kemudian nanti juga akan saya tutup kembali selama 5 menit dan lakukan hingga semua adonan habis ini saya sudah melakukan adonan tiap adonan berlapis sampai adonannya habis dan ini ditutup dengan warna hijau ya bunda jadi yang terakhir itu warnanya hijau dan ini akan saya kukus kurang lebih selama 30 menit setelah kurang lebih 30 menit ini adonannya kue lapis sudah matang ya bunda jadi ini akan saya dinginkan dulu sebelum saya tuangkan dari loyang dan akan saya potong potong jadi ditunggu dingin dulu ya bunda nah ini sudah dingin dan ini sudah saya keluarkan dari loyang ya bunda dan ini akan saya potong potong dan siap disajikan ini hasilnya bunda kue lapis tepung beras dan tepung aci bikinnya itu simple tinggal memasukkan semua bahan-bahannya dan warnanya cantik dan ini rasanya manis dan juga gurih oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video-video mariam bulbul selanjutnya selamat menikmati